Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan saya Mada Edi disini jadi di depan saya udah ada joran nih guys jadi saya akan review hari ini tapi sebelum saya review joran ini saya ingatkan sekali lagi pada teman-teman tolong di support channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan juga subscribe jangan lupa juga nyalakan bell notification biar teman-teman bisa mendapatkan video terupdate dari saya oke guys, bagaimana reviewnya? tetap di channel ini selamat menikmati oke guys, jadi ini jorannya udah di depan saya ini adalah produk dari Daido Daido Green Hell guys jadi ini untuk jorannya ini joran two-piece guys jadi dia sambungan dibajuin tentunya dan joran ini adalah joran solid carbon jadi dia bukan polo, dia ini solid dan ini two-piece oke, saya tidak berlama-lama, langsung saja jadi ini untuk sarungnya itu dia biasa seperti ini berwarna hitam terus disininya ada list warna hijau guys tuh polos seperti ini tidak ada tulisan apa-apa di sini tidak ada tulisan apa-apa di sini di sarungnya oke, kita langsung ke jorannya nah, ini dia guys untuk bajuinnya nanti kita akan bahas nah, ini untuk blanknya jadi ini dia solid guys bisa dilihat oke, untuk blanknya ini dia solid terus warna blanknya itu dope guys dope terus disini ada sedikit berwarna hijau disini oke, nanti kita bahas untuk blanknya sekarang kita ke bajuinnya dulu jadi untuk bajuin disini dia menerapkan japan style seperti ini dia sudah menggunakan japan style terus untuk evanya disini dia menggunakan army guys tuh ini untuk paling bawah untuk evanya dia menggunakan army warna army terus disini ada win jack berwarna hijau terus untuk disini ini dia bermotif ekspiral tapi ini bukan ekspiral guys jadi ini cuma motifnya aja seperti ini terus disini ada tulisan daido ini ada tulisan daido terus ini disini ada tulisan high performance solid carbon road tuh tertulis hijau disini guys nah sekarang kita ke ke real sheet guys jadi untuk real sheet disini dia belum puji untuk real sheetnya jadi untuk real sheetnya ini dia bawaan daido guys tuh disini ada tulisan daido tuh bisa dilihat jadi ini belum puji ya ini lumayan lah guys untuk real sheetnya keren sih dan disini yang ini ada sedikit motif carbon guys tuh ada motif carbon dan sini ada win jack berwarna hijau guys jadi untuk juran ini dia berwarna hitam sama hijau oke guys nah ini untuk bad joinnya tuh ini untuk bad joinnya udah sekarang kita ke jorahnya guys tuh jadi ini untuk blanknya jadi blanknya ini blank solid ya tuh blank solid terus untuk blanknya ini dia berwarna black dot diatasnya dibawahnya ada sedikit warna hijau dan dibawahnya ini dia menggunakan black blouse tuh untuk blanknya bisa dilihat untuk blanknya nah dan untuk blanknya disini ada tulisan green hell design for slow jigging tuh ini ada tulisannya oke guys ini untuk speknya nanti saya akan bacakan untuk speknya sekarang kita ke rank guide dulu guys jadi untuk rank guide disini dia sudah fuji tuh untuk rank guide disini dia sudah fuji tapi ini kayaknya fuji o atau o ring ini untuk fujinya tuh ini untuk cincinnya dan untuk lilitan cincinnya dia menggunakan black gradasi hijau guys tuh ini sama semua guys sampai diatas untuk cincinnya dan ini untuk topnya guys tuh dan untuk jumlah cincin disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 pieces ring guide dan itu sudah fuji guys ini 2 paling bawah itu dia berkaki 2 dan diatasnya ini semua berkaki 1 guys tuh ring guide oke oke guys sekarang kita ke spek jadi untuk speknya disini untuk PE nya itu PE 08 sampai 1,5 guys untuk PE nya terus untuk maxdick nya disini ada 30 sampai 80 gram tuh ini ada speknya bisa dilihat speknya dan untuk panjangnya 662 itu kayaknya kalau gak salah itu panjangnya kisaran 198 guys untuk panjang joran ini oke guys jadi ini untuk blanknya itu dia di tengah-tengah itu dia agak besar nih guys untuk blanknya jadi untuk atasnya atau ujungnya itu dia kecil disini terus di tengah-tengahnya dia agak besar dan di bawahnya kebat join itu dia agak kecil disini guys jadi dia untuk di tengah-tengahnya ini dia agak besar terus ini kecil dan disini kecil guys untuk blanknya ini oke sekarang kita coba sambungkan dia jadi ini untuk penampilan fullnya guys ini adalah joran overhead guys jadi kalau joran overhead itu ada tanduannya seperti ini bisa dilihat untuk tampilan fullnya seperti ini 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 untuk tampilan fullnya dan sekarang kita akan coba timbang guys untuk berat joran ini jadi berapa sih berat joran ini karena ini karbonnya karbon solid biasanya kalau solid itu agak berat guys oke guys jadi untuk berat joran ini beratnya 133 gram jadi tidak terlalu berat jadi ini lumayan untuk jigging itu dia lumayan ringan jadi ini untuk joran slow jigging mungkin bentuk bandetnya agak kurang bagus jadi untuk bandetnya dia melengkung nya di ujung sama di bawah guys jadi di dekat bacuin untuk bandetnya tuh kita dilihat oke guys sekarang untuk joran speknya udah ditimbang udah sekarang untuk harganya guys jadi untuk harga joran ini harganya cuma 340 guys jadi low budget sekali buat teman teman yang yang mau joran slow jigging dengan harga murah ya ini rekomen guys biarpun untuk blanknya ini dia menggunakan sulit tapi lumayan ringan guys untuk jigging kalau dibilang kuat ini sudah pasti kuat sekali guys karena ini blanknya sulit oke guys sekian review dari saya semoga bermanfaat saya ingatkan sekali lagi tolong di support channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dengan cara like comment dan juga subscribe jangan lupa juga nyalakan bell notification biar teman bisa mendapatkan video terupdate dari saya oke guys herkata saya sampai jumpa selamat